Halo teman-teman semuanya balik lagi disini bersama dengan kejar TV nah kejartv akan membagikan informasi dan tutorial penting yang pastinya sederhana menarik dan bisa teman-teman ikutin Nah kita akan lihat cara mencari expired domain dan teman-teman silahkan buka expired domain.net jadi kalau belum buka silahkan buka kalau udah buka jangan ditutup dulu lihat videonya sampai habis nah disini ada expired domain ada delete domain ada domain list jadi bedanya expired domain dengan deleted domain apa deleted domain itu domain yang expired yang mana enggak ada yang beli jadi di delete dia nah di otomatis dia bakal tenggulang dari awal sedang expired domain ini ah dia domain yang mau mati masalah endednya ended nih seperti ini nah jadi kita akan cek di sini deleted domain ya kebanyakan deleted domain itu ada yang bagus dan Hai ada yang jelek juga ya Nah caranya teman-teman bisa sit-up untuk untuk yang lebih mantap lagi ya apa ini pengaturannya Hai Nah kalau nggak sikap teman-teman bisa lihat di sini aja kayak gini pengaturannya ya Nah so filter jadi kita lihat di sini so filter kalau misalnya apa dia biasanya lebih banyak ya Nah di sini bisa teman-teman pilih domain name filternya apa only with most kemudian maksimum backlinknya berapa minimum domain domainnya berapa kemudian tld-nya apa biasanya.com.org info netbis jadi ini yang ini yang tenar itu nah jadi seperti itu kalau untuk ini nah coba kita login ya kalau nggak salah aku dulu pernah login disini Oh ternyata enggak enggak bisa bisa nggak ya Oh processing request berarti ini bener ini Hai coba 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 Hai processing request eh supply lodging information are unknown Oke kita co tunggu ya kita tunggu Hai jadi kalau teman-teman mau buat website ya biasanya itu dia ini dia mengecek dulu gitu domainnya ini udah pernah dipakai atau belum atau domain fresh atau tidak gitu kan dan kebanyakan orang kadang ya dia ada membeli expired domain domain I get untuk ah indeks yang lebih bagus cuman kelemahannya disitu kan banyak backlink ya kadang ada backlink yang berkualitas jadi susah dihapus dan itu lebih cepat ini ke bandetnya gitu nah ternyata enggak bisa ya teman-teman enggak apa-apa lah jadi pengaturan seperti itu aja teman-teman silahkan siap dan disini di tempat itu tadi tuh ada banyak pengaturannya disitu jadi teman-teman tiga volk so filter ini yang nanti banyak pengaturannya tuh all si domain and filter ya jadi seperti itu Hai apakah ini bagus ya kalau kita coba kita filter ini kita menemui krim ini 20 ini kita ambil.com.net sama ini dua ke siap apply filter nah dia akan terfilter 335 nah ini kalau kita enggak daftar tapi kalau kita daftar kita dapat melihat 300 juta C nah disini teman-teman bisa lihat lihat dm33 dp cokit domain nah ini masih available kalau teman-teman mau beli silahkan disini silahkan cari DNS statusnya dropletnya hari ini banyak ya yang mati ya apalagi wabah Corona saat ini Oke teman-teman sampai jumpa terima kasih ya